Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManroTV News dan nyalakan notifikasinya. Di mana kapal-kapal tersebut juga yang memiliki kepolisian juga dilengkapi dengan ROV atau unit drone, termasuk juga memiliki kemampuan alat sonar 2 dimensi. Selanjutnya juga terkait dengan kapal-kapal yang dari sahabat, negara-negara sahabat, ini ada MP2, harapan kita mudah-mudahan sore atau malam tiba, kemudian Megawadu dalam perjalanan, kemudian ada dari Barat, Australia, kemudian Sirius juga, AS Sirius Australia, ini satu kapal India, dan kita harapkan juga sahabat Poseidon juga bisa segera merapat. Dan sebagai perkembangan berkait dengan proses pencarian saat ini, kita harapkan salah satu KRI kita yang memang memiliki peralatan yang mampu untuk memonitor bawah laut, yaitu KRI di Ger, pasti sudah berada dekat dengan ini, diharapkan sore hari ini atau siang hari ini bisa merapat, sehingga langsung bisa establish atau bisa membangun dan merencanakan kegiatan kecaraan lebih detail. Dan sementara ini untuk menindaklanjuti atau untuk mencari hasil yang kemarin diperoleh oleh KRI Rimau. Jadi kemarin ada KRI Rimau yang sampai kandil Bapak Pasal, bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat, nah itu mudah-mudahan itu tidak berubah, tidak akan dikejarin. Dan mudah-mudahan itu tidak dikerang. Tapi tentunya semua wilayah perairan petara Bali juga sudah dilaksanakan pencarian, dengan mengarahkan sedemikian banyak peralatan ke kapal yang ada, termasuk dari dari semuanya. Mudah-mudahan dalam sumber daya yang ada yang kita kerakkan, bisa mempercepat untuk mengetahui posisi yang pasti. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai informasi juga, tadi Bapak Pasal sudah berangkat menuju KRI Suarso, dan Bapak Panglima TNI, selama Kori, siang ini juga akan berangkat juga ke sana untuk memantau atau mengikuti proses pencarian secara langsung. Dan mudah-mudahan nanti setelah KRI Riegel merapat, beliau pun mungkin akan melihat langsung dari KRI Riegel. Seperti pada saat kita melaksanakan pencarian Sriwijaya Air, kita bisa melihat ada sonar bawah laut, hasilnya seperti apa kondisinya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang jelas. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, hal-hal teknis lainnya mungkin nanti akan baik satu-satu. Itu yang kaitan yang pertama ya, memang bagai sektor saat ini yang diutamakan adalah kapal-kapal yang memiliki kemampuan membaca sonar ya. Jadi memilih kemampuan untuk membaca sonar. Memang tidak semua kapal memiliki kemampuan itu, tapi kapal-kapal yang ini diharapkan dari data-data awal kemarin akan digelar. Yang jelas digelar di wilayah-wilayah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan ini saya belum bisa menjawab, karena saya sendiri juga belum ke kapal. Artinya saya juga mendapatkan informasi dari kapal ini dibatasi juga. Jadi ya ini kan termasuk panglima, as opsi tidak terlalu banyak di sana. Saya juga mendapatkan informasi adalah melalui via WA dari kapal perkembangan bagaimana hasilnya. Terima kasih ya. Sementara ini memang masih di wilayah utara, karena sesuai dengan titik-titik yang kemarin. Jadi memang kemarin tidak disampaikan secara detail oleh Bapak. Kasal dengan kita, supaya tidak menyimpulkan yang lain-lain. Sehingga tetap posisi sementara, kita kan perkiraan, oh Diana perkiraannya, jadi wilayahnya yang kemarin sudah kita dapatkan itu. Jadi dari tumpahan minyak, atau dari tumpahan solar, ataupun apapun yang keluar yang kelihatan seperti itu. Sementara itu yang bisa dilaksanakan. Wilayah-wilayahnya memang sementara masih di sekitar 60 mil dari perkembangan utara. Jadi dari perkembangan utara Bali, sementara itu. Satu lagi Pak ada pertanyaan, apakah beberapa hasil yang masuk sudah beri diri kembangan negara? Sudah, itu langsung diperintahkan kepada Asintel untuk menurut semuanya. Jadi kita akan upayakan seperti Panglima, dan menyampaikan semua bantuan akan kita terima. Semua bantuan kita terima, prosesnya itu akan dilaksan oleh Asintel, baik Asintel Panglima TNI maupun Asintel Kasal. Di sini tadi malam saya juga sempat berbicara dengan Asintel, proses itu semua dipercepat. Untuk mempercepatkan, kita juga waktu yang harus kita kejar ini. Untuk luas, seluruh luasnya sudah diadakan, katakan penyisiran secara luas. Karena semuanya kita juga memang, ya secara teknis saya tidak ingin, tapi saya sudah menanyakan bahwa, ya bisa saja harus bawa laut membawa semuanya. Ketika dia mengampung, bisa terbawa kemah. Tapi artinya, wilayah-wilayah yang diperkirakan. Karena kemarin, sementara ini tidak ada KRI 5. Karena ini akan diperkuat dengan KRI yang lain, yang memang bisa, dari mana sih? Karena kebetulan, kapas lamanya kan sudah diem, tidak ada suara. Sehingga hanya sonar yang bisa menangkap. Nah ini, untuk yang lainnya, sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya. Ya, aku punya kosko. Jadi untuk di sini, nanti kita akan gunakan semacam media center. Ya, saya sudah koordinasikan dengan Dana Tamal, untuk di sini sebagai media center, karena memang pergerakan pesawat atau yang lainnya ada di sini. Ya, nanti mungkin kita tengok media center. Tapi yang pusat kosko-nya berada di Banyuwangi. Nah, karena Mampu Armada terlalu jauh, sehingga kemarin oleh Bapak Kasal disampaikan, kosko-nya berada di Lana Banyuwangi, kemudian di kosko di sini, ya, di base of. Tapi base of ini sifatnya untuk media center. Jadi seperti ini. Lebih banyak ke Banyuwangi. Lebih banyak ke Banyuwangi. Lebih banyak ke Banyuwangi, ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Kasal, ada tahapan-tahapan dari mulai sub-look, kemudian sub-miss, dengan sub-sang. Ya, artinya itu ada tahapan, ya. Ya, saat ini harapan kita yang masih di posisi mungkin sub-miss, ya. Masih sub-miss, jadi istilahnya hilang posisinya. Jadi kita, saya belum bisa mengatakan ini, karena ini tanah teknis, ya. Saya sendiri juga belum tanyakan sampai ke situ, tapi yang jelas kita upayakan saja dulu, ya. Ya, ya, kita tidak bisa memberikan spekulasi apapun terkait itu, ya, maksudnya, ya. Itu kita, tapi ya, kita harapkan, pokoknya dengan batas waktu sampai besok kurang jam 3, dimaksimalkan hari ini. Ya, jenis kita mohon bantuan, doanya, ya, itu yang mungkin Bapak-Bapak Tenggara-Tenggara-Tenggara bisa harapkan, kita mohon doanya, sehingga pasukan atau katakan peralatan yang sudah dikerahkan bisa maksimal, bisa segera menangkap posisi-posisi tersebut, ya. Baik. Saya rasa itu, ya. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan, kita sampaikan lagi.